Sudah jadi, tumis daging sapi bedas. Selamat mencoba ya! Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Ayu. Hari ini aku mau numis daging sapi bedas, bahan-bahannya ada daging sapi 350 gram, ada daun bawang secukupnya, 6 biji cabai rawit, 3 biji cabai merah, 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 iris jahe, kecap asin 3 sendok makan, tepung mazena 1 sendok teh, masako 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, dan nanti aku pakai. Minyak wijen setengah sendok teh. Gimana cara mengolahnya? Simak terus videonya ya! Nah, sekarang aku mau iris tipis daging sapinya dulu. Nggak perlu terlalu tipis-tipis banget juga sih, atau sesuai selera kalian aja. Kita potong kecil-kecil juga daun bawangnya. Dan iris semua bumbu-bumbunya ya. Kita potong kecil-kecil juga ya. Nah, daging sapinya, aku kasih tepung mazena, 1 sendok teh, gula, setengah sendok teh, dan minyak wijen, setengah sendok teh juga. Kasih minyak secukupnya saja. Kita tumis jahenya dulu, bawang putih, dan bawang merahnya juga. Setelah harum begini, kita tambahkan cabai rawitnya dan cabai merah. Setelah cabainya layu, lalu masukkan baking satenya. Tambahkan masak punya, 1 sendok teh, 3 sendok makan kecap asin. Daging sapi ini, bisa kalian ganti kecap inggris juga. Daging sapi ini nggak perlu dimasak lama-lama ya, teman-teman. Masak sebentar saja sudah matang. Kalian rasa-rasa dulu, kalau seandainya kurang asin, boleh kalian tambahkan kecap asin. Atau kalian tambahkan masako juga boleh. Sudah matang deh. Lalu kita taburi daun bawangnya. Secukupnya saja. Tumis daging sapi pedas. Selamat mencoba, teman-teman. Gurih, pedas, enak deh pokoknya. Nggak rugi kalau kalian mau nyobain. Teman-teman aku yang sudah mampir. Kalian sudah sempatkan mampir nonton video aku. Terima kasih ya. Dan teman-teman yang baru melihat channelnya Ayu dan Nikolas. Jangan lupa ditonton 3 menit ya. Abis itu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye. 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 Bye.